musim ini kita masih menunggu dulu Sanchilawita ini dia bersiap untuk kick off wabaki yang pertama panjang tadi bersimbang serangan kita lihat setidak akurat balik kita saksikan Rizky Pora kali ini Rizky Pora meski dia putra daerah ya kalau di Persib Bandung karena tim ini kan memang targetnya juara jadi yang terbaik yang didatangkan iya betul kita tahu semua bagaimana kualitas pemain yang memiliki Persib Bandung karena memang kita lihat lagi sudah diangkat bola kali ini Rizky Rahayu berhasil menapis bola lebih 2 minan kali ini penguasaan bol dikose oleh Barito Putra belum keluar bola rupanya Rizky Pora kali ini Rizky Pora kita lihat Rizky Pora angkat bola kembali Rizky Pora angkat bola kembali Rizky Pora Rizky Pora angkat bola kembali Rizky Pora Rizky Pora Rizky Pora angkat bola kembali sudah sempat tadi kita bahas bagaimana momen yang satu dia tidak pernah terpaku pada posisi bakunya sebagai centerback tapi dia juga sering maju apalagi ketika timnya tertinggal dan ketika ungu cuplah pemain Renan Alves mampu lagi menambah pundi-pundi golnya menjadi 6 centerback yang satu ini menjadi top scorer sementara dari Barito Putra ya fantastis ya kita lihat bagaimana pengaruh yang sangat besar dengan silpat terhadap Barito Putra bukan saja untuk mempertahankan wilayahnya tapi juga untuk membantu menambah gol tapi juga memenangkan duel-duel udara dan kali ini dia menunjukkan betapa pentingnya perat juga umpan yang terukur dari Rizky Fora datang di saat yang tepat Reki maju bermaksud untuk melakukan halauan di udara tapi kalah duel dan akhirnya sekarang situasi berimbang game out apa ada kesalahan antisipasi dari Reki tadi ya Yuki? iya betul ya Reki sebenarnya niatnya bagus ya dia maju karena dia menganggap bahwa akan kalah duel pemain belakang dari Persib tapi dia sendiri juga dewa melebar lagi kali ini Rizky Fora ini 7 Rizky Fora pemirsa kita lihat angkat bola kembali Gustavo gool 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 tidak bisa gak sangka pemirsa Gustavo akhirnya mampu mencetak gol keunggulan untuk Barito Putra luar biasa satu sentuhan sambil terbang tadi Gustavo melakukan semua heading yang tidak bisa dijangkau oleh Reki dari Barito Putra umul dua satu luar biasa ya bagaimana Gustavo ya dengan badannya yang mungil tapi insting golnya luar biasa dia melihat ada momen yang bisa dimanfaatkan juga kembali ya kita berikan apresiasi kepada Rizky Fora yang berikan kempan begitu terkukur ke arah dua lawan satu win kita lihat ada Aditya juga disana Dewa juga mengganggu dan Gustavo gagal yang bisa dihentikan yang sebelahnya gol ketiga dari Gustavo menunjukkan bagaimana pentingnya peran dia dan kedatangannya di Barito pada putaran kedua ini ya gol yang sangat baik tadi mungkin saya kita lihat bagaimana juga crossing yang luar biasa lagi-lagi crossing yang dilepaskan oleh Rizky Fora betul ya dan membentuk kemestri yang sangat baik ya dengan Gustavo bola-bola yang begitu sulit memang bola-bola swing in ini dari Rizky Fora walaupun tidak mudah lagi tapi magis umpannya belum hilang iya selamat menikmati